Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Masyarakat ternyata pembangunan di Kabupaten Lebak dan pembangunan infrastruktur tidak merata. Lalu kemudian hari ini bicara tentang PAD, Kabupaten Lebak, bicara tentang pariwisata, ternyata daerah-daerah penunjang untuk kita mencapai kepada lokasi pariwisata ini juga infrastrukturnya tidak dibangun dengan baik. Artinya, kesemisi Bupati bicara soal tentang pariwisata itu mentah, itu gagal, itu tidak terukur dan tidak maksimal. Untuk itu kami menuntut pemerintah daerah kawan-kawan Cipayu untuk bisa mempresentasikan kepada kami ternyata bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang hari ini terjadi tentang pendidikan, infrastruktur, dan jalan-jalan yang belum terawat untuk bisa direalisasikan di tahun 2022 apa misalkan kembali memaksimalkan soal pariwisata tapi ternyata gagal kembali. Kira-kira begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.